Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso membuka sidang Majelis Daerah Gereja Betel Indonesia yang diikuti seluruh pendeta GBI Papua Barat Daya dan berlangsung selama dua hari sejak 30-31 Mei 2023. Bupati Sorong Yan Pitmoso berkesempatan membuka sidang Majelis Daerah yang dihadiri seluruh pendeta GBI Papua Barat Daya di gedung ACC Kabupaten Sorong 30 Mei 2023. Pendeta Pratama GBI Papua Barat Daya, Monika Bles, mengaku sidang Majelis Daerah Umum membahas peraturan-peraturan gereja utamanya mengatur pendeta-pendeta agar lebih giat dalam pekerjaan Tuhan untuk membantu pemerintah di setiap daerah di mana GBI berada. Selain itu, sidang Majelis Darsebut akan memilih ketua GBI tingkat pusat dan daerah Papua Barat Daya sementara untuk setiap wilayah akan dipilih langsung ketua wilayah Papua Barat Daya yang terpilih. Terkait kegiatan hari ini, ini sidang musyawarah daerah umum Gereja Betel Indonesia, se-Papua Barat Daya, peraturan-peraturan gereja yang pertama mengatur para hamba Tuhan supaya semakin hari semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan membantu pemerintah untuk membangun setiap negeri di mana Gereja Betel Indonesia itu hadir. Hari ini kita juga pilih Papua Barat, itu semua nanti akan dikumpulkan dan digodok di Jakarta. Terus ya, musyawarah untuk nanti pemilihan BPD, itu nanti hari ini sudah kita pilih siapa yang dapat dia yang akan menjadi pemimpin untuk BPD Provinsi. Nah, nanti kalau ke wilayah seperti Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan lain-lain itu nanti dipilih oleh BPD itu sendiri. Sidang Majelis Daerah Umum Gereja Betel Indonesia mengusung tema Jadikanlah semua bangsa muridku untuk sehati menuntaskan amanat agung.